Intro Muktamar NU ke-33 di Jombang Resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Sabtu malam 1 Agustus 2015 Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Presiden yang hadir mengenakan sarung khas NU Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Muktamar Nadatur Ulama yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur Pada malam hari ini saya yetakan resmi dibuka Ijinkan saya atas nama negara dan pemerintah Menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejenak warga besar Nadatur Ulama Atas peran besar dalam menjaga keindonesiaan dan keimekaan Mari kita tegurkan posisi Nadatur Ulama sebagai jamiat, diniak islami yang modern Mari kita tingkatkan dialog, sikap toleran, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan keagamaan Dan karakter Nadatur Ulama yang sering menggiarkan semangat toleransi, kebersamaan, dan musyawaran penufakat Saya beriakinan bahwa Muktamar ini akan berjalan dengan lancar, damai, sejuk, dan sukses Ketua Panitia Pelaksanaan Saifu Wahyusuf dalam sambutannya Selain menyampaikan hal-hal terkait penyelenggaraan Muktamar Ia juga menyampaikan kembali pusulan NU Agar tanggal 22 Oktober diresmikan menjadi hari santai Yang ini diperjuangkan sebagai hari santai Ampun, sekali lagi ampun Terhadap para kiai tulama Banyak sekali yang tidak dapat kursi Kalau ada kursi mungkin juga susulah Kalau ada kursi mengusir yang lain Padahal yang diusir juga kiai Jadi ini sayang dengan ampun Mohon maaf yang sebesar-besar Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Yei Haji Said Magil Sirot Menyampaikan harapan suksesnya penyelenggaraan Muktamar Dan menjelaskan kembali tema besar Muktamar yang mengusung pesan Islam Nusantara Meneguhkan Islam Nusantara Untuk peradaban Indonesia dan dunia Islam Nusantara Sama sekali bukan madhab baru Bukan firqoh baru Bukan aliran baru Islam Nusantara merupakan khosohis Wa mumayizat Tipologi Sebagai khosohis atau mumayizat Islam Nusantara Menjadi ciri khas Islamnya Orang-orang Nusantara Yaitu Laku Islam yang melebur secara harmonis dengan budaya Nusantara Yang sesuai dengan panduan syarak Segala ragam adat istiadat Tradisi Kearifan yang tidak melanggar batas-batas syarak Tidak hanya diperbolehkan Namun justru Didaya gunakan sedemikian rupa Untuk dakwah Islam Di bumi Nusantara Lahirlah Islam yang berperadaban Islam yang santun Islam yang mengedepankan akal sehat dan murani Islam yang membuat pemeluknya Mencintai Membela tanah air Lahir batin Islam yang memuliakan manusia dan kemanusiaan Inilah Islam Ahli sunnah wal jamaah Yang kita walisi dari para awliya Utamanya para wali Songo Berbahagialah kita semua Beruntunglah Umat Islam bangsa Indonesia Atas nikmat yang sungguh luhur ini Inilah nikmat Yang hari ini Belum tentu Dikawinakan kepada umat Islam Di belahan bumi lain Sementara itu Prois Am PBNU Piyah Haji Mustafa Bisri Dalam khutbah iftitahnya Mengakukan kembali nilai keaswajaan Islam yang beradab Dan berakhlakul karimah Allah menjadikan Muhtamar ini Momen penting Untuk mengingatkan kita Kembali Kepada jati diri kita Sebagai organisasi Keulamaan Yang memegang teguh Dan mengamalkan Ajaran Islam Yang berhaluan Ahli sunnah wal jamaah Dan bertujuan Membangun Dan mengembangkan Insan dan masyarakat Yang bertakwa Kepada Allah SWT Cerdas Tampil Dan berakhlakul karimah Persempat di alun-alun Kabupaten Jombang Pembukaan di awal Di pembacaan Ayat suci Al-Quran Dan alunan selawat Oleh salah satu kader PKB Jawa Timur Torikul Sebelumnya Penyanyi religi Optik Juga ikut Menyemarakkan Acara Miktamar NU233 Dengan membawakan Beberapa lagunya Juga ikut